selamat menikmati kita kembali ke file kita pada video sebelumnya di google drive kita klik saja ya kita sudah masuk ke dalam file yang berisikan tentang tadi ya bentuk-bentuk lahan di wilayah jember yang telah kita identifikasi dan juga telah kita berikan atau inputkan data atribut ya disini saya akan menyampaikan bagaimana kita menambahkan luas maupun panjang atau jarak yang berkaitan dengan bentuk lahan karena ini akan sangat penting bagi pengembangan wilayah maupun bagaimana membuat sebuah master plan wilayah atau mengevaluasi sumber daya lahan evaluasi lahan maupun perencanaan konservasi di sebuah wilayah nah sekarang kita cukup langsung menuju pada menu ukur jarak dan luas yang ada di sebelah kiri ya klik saja ya kemudian kita langsung menuju pada bentuk lahan yang akan kita ukur luasnya misalnya kita akan mengukur gunung sadeng ya bentuk lahan kars langsung saja kita ukur kita digitasi sistemnya oke ya kita keser ya kalau misalnya ada yang menghalangi gambar-gambarnya jadi karena ini untuk mengetahui luas maka proses digitasi itu harus mempertemukan dua titik ya titik awal dan titik akhir dimana tadi telah kita mulai untuk proses digitasi terlihat sekali disini ya bentuk lahan kars ya dengan ciri utama ya patuh gambing yang memang sebetulnya masih termasuk ya kars yang mudah atau belum menunjukkan banyak kenampakan kenampakan kars yang yang sempurna kalau untuk wilayah jember ini ya kita akan mempertemukan dua titik itu ya sudah bertemu disini ya disini ya luasnya adalah 3,14 km atau misalnya persegi ya atau kita misalnya jadikan hektare saja 3,14 hektare dengan keliling 7,487 meter kita salin ya kita inputkan ke dalam informasi lokasi dengan cara ya klik poin lokasi yang kita tuju tadi disini ya ya ini tadi yang sudah kita masukkan apa namanya informasi yang berkaitan dengan litologi kita bisa masukkan disini dengan mengeditnya ya tambahkan informasi luas ya sama dengan ya 3,14 hektare itu adalah luas dari perbukitan kars tersebut nah jadi kalau kita mau meng-inputkan informasi luas itu kita harus memang zoom out ya agak menjauhkan supaya ini bisa ya poli lokasi ini bisa ter pilih dengan baik ya karena kalau misalnya tidak di zoom out maka biasanya dia akan overlap dengan poligon yang mencakup wilayah kars ini ya kita agak sulit agak sulit kalau misalnya tidak di zoom out maka harus di zoom out nah inilah wilayah kars ya dengan informasi yang telah kita masukkan disitu ya disini ada informasi luasnya ada informasi litologinya ya kemudian juga kita bisa memasukkan informasi luas yang berkaitan dengan misalnya disini yang telah kita buat adalah ya bentuk lehan vulkanik di argoporo ini kita bisa mengetahui luasnya ini kan tidak mungkin sama ya dengan tadi ya dengan luas dari bukit kars di bugger tadi kita kembali lagi ukur jarak atau ukur luasnya kita digitasi oke share saja kalau ada memang halami ya ini ya jadi sangat jauh berbeda kalau tadi di bugger itu kars hanya 300 hektare kalau ini sampai 20.000 hektare karena ini merupakan wilayah kerucut gunung api vulkanik kita copykan saja informasi ini kemudian kita masukkan ke dalam lokasi informasi lokasi lihat ini kita bisa kita bisa tambahkan informasi sini luas 20.000 hektare ini otomatis akan tersimpan dengan baik seperti itu jadi kalau kita melihat apa namanya tentukan gunung api vulkanik gunung api argopuro ini luasnya sekian jelas ya material atau litologi yang yang ada adalah produk-produk dari gunung api vulkanik terima kasih